Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Zainal Arifin dan video kali ini adalah bagaimana cara menggunakan efek kontrol di Adobe Premiere Pro Oke langsung saja kita ke Adobe Premiere Pro Oke sekarang kita sudah buka Adobe Premiere Pro dan kita gunakan workspace editing untuk membuka panel efek kontrol dia ada di sebelah kiri sini kalau kalian bingung kalian tinggal ke window terus kalian pilih efek kontrol shortcutnya adalah shift 5 Oke shift 5 Nah ini adalah efek kontrol kalian select clipnya di timeline atau sequence ini Nah di efek kontrol ini ada sudah ada efek motion Nah motion ini sudah termasuk efek jadi efek kontrol ini adalah untuk mengontrol efek namanya efek kontrol untuk mengontrol efek Nah di motion ini ada position scale rotasi at core point dan anti flicker dan juga ada opposite position ini bisa digunakan untuk memindahkan atau menggeser clip yang ada di monitor ini Oke langsung kita praktekkan saja position misalkan kita mau geser kanan kiri menggunakan angka yang 1920 ini Oke ini untuk reset jadi parameternya bisa kita reset balik lagi dan kemudian ini untuk naik turunnya ke kanan turun ke kiri kita drag saja naik kita tinggal klik dan geser kanan kiri mouse kita dia akan naik dan turun Oke kita reset position ini untuk mengatur posisi clip nah kemudian disini ada scale scale ini untuk mengatur besar kecilnya video kita jadi ini ukurannya 100 kalau kita mau perbesar kita tinggal kasih angka 200 misalkan dia otomatis akan besar 2 kali lipat oke kita reset atau kita kecilin jadi kecil jadi ini untuk besar kecil clip nah scale ini juga bisa kita uniform scale nya kita jangan centang dulu nah nah ini kita kita lebarnya kalau mau menambahkan lebarnya bisa tambah lebarnya ataupun tingginya juga bisa tingginya jadi kalau uniform scale dia otomatis dua-duanya ke scale atau bisa jadi dimensinya tetap kemudian untuk rotasi nah rotasi ini untuk rotate atau muter clip nya oke kita reset dulu kemudian kita ke anchor point nah anchor point ini adalah untuk memindahkan titik tengahnya ini jadi kalau clip ini kita rotate atau kita rotasi itu titik tengahnya ada di tengah sini pas kita puter porosnya ada di tengah-tengah nah kalau poros atau anchor point nya kita pindah ke pojok atas misalkan lalu kita rotate maka ini akan jadi poros jadi anchor point ini adalah poros nya oke oke kita reset kemudian di bawah disini kita ada opacity jadi opacity ini untuk mengatur transparansi video kita opacity ini nilainya dari 0 sampai 100 jadi kalau 100 ini videonya full gak transparan kalau kita mau bikin transparan kita tinggal turunin opacity opacity nya kita select videonya kemudian kita turunin opacity nya oke kita juga bisa pilih opacity ini di blend mode nya seperti di photoshop kita tinggal pilih disini sesuai kebutuhan jadi disini basic untuk mengatur biasanya mereframe video kita misalkan kita butuh video kita lebih close up tinggal kita scale jadi 200% 200% misalkan jadi ini gunanya efek control basic efek control nah selain itu efek control ini juga kita sebenarnya namanya efek control kita gunakan untuk mengontrol efek jadi disini hanya ada efek motion dan opacity sekarang kita akan coba menggunakan video green screen ini jadi kita akan coba efek lain kita ke window dan efek oke untuk menghilangkan green screen kita gunakan key ultra key kita drag ke video green screen ini nah untuk mengatur efek ultra key ini juga ada di efek control kita ke efek control lalu key color nya disini kita pilih green screen nya ini boom oke tinggal kita atur matte generasinya transparansi clean clean up lalu kita coba adepin tikus nya ke sebelah sini kita kasih efek flip horizontal flip nah kemudian kita ke motion posisinya kita atur oke scale nya juga bisa kita atur kita coba play jadi ini adalah video bagaimana cara kita menggunakan efek control jadi efek control ini kita bisa gunakan untuk mengatur besar kecil klip kita dan posisinya juga bisa kita atur rotasinya dan juga opacity oke silahkan kalian bisa coba di rumah dengan menggunakan efek control ini bisa coba efek efek yang lain jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar oke sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lebih berkreasi lagi dengan video-videonya dan jangan lupa support channel saya dengan cara like share dan subscribe jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati